Hai adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Cici undang untuk kita bersikap dengan bersungguh-sungguh. Kita mau ngasih satu pujan, ikut Tuhan Yesus. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ketetap undang dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku angin. Sekali lagi. Ku mau berjalan dengan jurnal selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau ikutnya, sampai aku tiba di negeri Bata. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau ikutnya. Iya, Cici akan memberikan pengumuman, diingatkan hari minggu kita akan ada ibadah jam 1 siang. Untuk kelas kecil kita akan ibadah melalui Youtube GKI Ampera. Lalu untuk kelas besar kita akan ibadah di Zoom, ya. Jangan lupa untuk beribadah. Oke, kalau sudah Cici mau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersiap-siap, kita mau angkat satu pujian. Adakah engkau mengasihi dapur? Adakah engkau mengasihi dapur? Abis sama-sama ini, jawabku ya Tuhan. Ku cinta di kau, ku cinta di kau, ku cinta di kau, kata Tuhan gembara. Adakah engkau mengasihi dapur? Mengasihi dapur? Mengasihi dapur, ku cinta di kau, ku cinta di kau, kata Tuhan gembara. Terima kasih. Mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersampu di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita berbicara lagi akan melakukannya firman Tuhan. Cicirilah semuanya untuk mari kita sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapak kami sudah kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tuhan, mimpi kami melakukannya firman Tuhan dengan baik. Tidak hanya firman Tuhan kami dengar, tidak hanya masuk hari ini, tapi kami merupakannya besok. Tapi kami boleh terus mengingat firman Tuhan, kami terus juga boleh melakukan menjadi pelaku firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau sudah tenang. Kalian lihat tidak? Di background Cici itu apa? Ya, domba-domba tuh banyak ya. Tuh, disini ada orang, ada gembalanya ya. Nah, hari ini cerita tentang gembala yang baik. Siapa yang-apa yang gembala yang baik? Adik-adik, Cici untuk buka alkitabnya. Tuh, ya kelihatan ya. Dombanya banyak. Sebenarnya untuk ambil alkitab. Kita buka di Yohannes 10, ayat yang 1-21. Tapi kita akan bacanya enggak semua ya. Kita baca dulu dari Yohannes 10, ayat 1-21. Kita buka. Yohannes 10, ayat 1-21. Nah, kita bacanya dari ayat 1-5 dulu ya. Kita baca. Ini kata Tuhan ya. Aku berkata padamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang rambut. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing, menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Berarti ya, maksudnya adalah Dohan Yesus lagi bilang sama orang banyak, dia sedang mengajar ya. Lalu Tuhan bilang, kalau satu orang manjat ke kandang domba ya, manjat itu namanya bukan gembala, tapi itu pencuri atau perampok. Tapi kalau gembala yang benar adalah, yang sungguh-sungguh gembala dombanya adalah, dia lewat pin-pintu. Jika orang itu dia buka pintunya, lalu dia memanggil semua nama domba-dombanya, itu dia adalah gembala domba itu. Dan domba-domba itu pasti akan ikuti orang itu, kalau itu gembalanya. Tapi kalau itu orang asing, domba-domba itu enggak akan ikuti gembala itu ya. Nah, lalu kita lanjut. 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Dia berkata demikian kepada mereka. Lalu orang-orang itu enggak ngerti. Lalu Tuhan bilang lagi. Lalu Tuhan bilang lagi ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan memilik domba-domba itu sendiri ketika melihat segala datang, Meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga segala itu menerkam dan mencerai beraikan domba itu, Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku adalah di padaku domba-domba lain. Yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun. Juga, dan mereka akan menerahkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kukerima dari bapak. Tuhan Yesus itu pertama kasih perhormatan bahwa seorang gembala, benar-benar gembala domba itu tidak masuk ke gandaan domba itu dengan manjat. Tapi langsung melalui pintu. Dan domba-domba itu akan mengikuti gembala itu. Lalu mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu, orang-orang itu, Lalu Tuhan memberikan lagi perempuan pada mereka yaitu, Tuhan bilang, Tuhanlah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yang dimana Tuhan mengenal setiap domba-dombanya. Dan domba-domba mendengar, Mengenal Tuhan. Domba-dombanya, Mengenal suaranya, Mendengar suaranya. Tuhan juga mengenal domba-dombanya. Lalu, Kalau misalnya seorang upahan, Yang dibayar untuk menjaga domba itu, Di saat ada serigala, Orang itu, Kok itu kabur? Oh, itu tidak mau. Oh, itu tidak akan mau Mempertaruhkan nyawanya Untuk domba-domba yang Dijaga hanya untuk uang. Hanya untuk dibayar. Tetapi Tuhan Adalah gembala yang baik. Dimana Tuhan Menjaga kita. Memberikan kita hidup. Sehingga Sehingga dia mati di kayu salib Demi kita hidup. Tuhan memberikan nyawanya Dimana Tuhan Merendahkan dirinya. Untuk kita Domba-domba yang berdosa. Kita itu siapa? Emang kita Kita sebenarnya tidak layak ya. Kita berdosa. Apapun yang kita katakan Apapun mungkin yang kita lakukan Kita pasti bisa melakukan kesalahan. Kita pasti bisa melakukan dosa. Tapi Karena kita sudah terima Tuhan. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Maka itu kita mau Mengubah diri kita Dengan pimpinan Tuhan Dengan firman Tuhan Dengan ajaran Tuhan kepada kita. Melisa kamu tidak boleh mencuri. Melisa kamu tidak boleh bohong. Melisa kamu tidak boleh berkata kotor. Melisa kamu harus Orang mati orang tua. Kamu tidak boleh iri. Kamu tidak boleh Menjahati musuh kamu. Kamu tidak boleh mencaci mati orang. Kamu harus menghormati orang. Kamu harus mengasihi orang. Seperti diri kamu sendiri. Ya Tuhan Saya mau Domba yang baik Susah ya Kita kalau jadi Domba yang baik Tapi Tuhan adalah Gembala yang baik Dimana satu Domba hilang Dari Dari seratus Tuhan tetap cari yang satu itu Untuk datang kepada Tuhan. Kalau kamu suatu hari Kamu suatu hari Diomelin sama kamu. Kamu suatu hari Diomelin sama kamu. Dan kamu merasa Wah Mama marahin aku Begitu Sadisnya Mama marahin aku Begitu Tidak adil. Kalian pikir Itu mungkin Teguran Tuhan. Saya salah Dimana ya Tuhan Ampuni saya Jangan hanya melihat Mama papa jahat Tapi lihat diri Kamu sudah melakukan apa Kamu sudah melakukan apa Kamu jangan melihat orang lain Yang lebih jelek dari kamu Misalnya tinggal lakukan Yang lebih kotor Perkata yang lebih jahat Ya Tapi lihat Tuhan Kita Tuhan tuntun Karena Tuhan gembala kita Menuntun kita Domba-dombanya Yang tadi bilang Tuhan menjaga Domba-dombanya Dengan nyamwanya Menembus dosa Domba-dombanya Tapi Tapi kita lihat Kita lakukan apa Kita lakukan apa Kita lakukan apa Kita lakukan apa Tuhan Dengan langsung Saya mau ikut Tuhan Tuhan Tidak ada manusia yang sempurna Kalau begitu Kita tidak usah Tuhan Ya Mungkin tidak Satu orang sempurna Itu cuma Tuhan Yesus Manusia yang paling sempurna Dia tidak salah apa-apa Dia dipukul Dia tidak salah apa-apa Dia diladai Dia tidak salah apa-apa Dia dihukum Kita bisa tidak salah Bukan Tuhan Kalau Cici Belum tentu Ya Tapi Cici berusaha Untuk Mungkin mengampuni orang-orang yang Jahat sama Cici Mengampuni orang-orang yang Meselin Kenapa Karena siapa saya Yang bisa Menghajar orang itu Karena siapa saya Yang bisa menghukum orang itu Sedangkan Tuhan sendiri Yang tidak berdosa Dipukul Tuhan sendiri Yang tidak bersalah Dihukum Jangan apa-apa Tuhan malah Berdoa untuk mereka Bapak Ampuni mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka lakukan Ya mungkin Orang yang jahat Sama kita Apalah Mereka benar-benar Tidak tahu Apa yang mereka lakukan Karena mereka Berasa diri benar Tapi mungkin Mereka salah Mereka tidak tahu Mereka Kita harus berdoai Mereka Bukan malah Membalas Dan kalau Mungkin Mama papa yang mungkin Membukulin kita Mungkin Memang Benar-benar Kita salah Atau kita tidak salah Jangan pernah Membenci Ya Karena Tuhan Minta kita menghormati Lampu Kita Oke Kita lihatlah Mbala kita suruh apa Kita lakukan Asal Kita bersungguh-sungguh Mau ikut Tuhan Kita pasti bisa Minta Tuhan Pimpin Minta Tuhan Pimpin kita Tuhan baik Tuhan baik Ya Begitu banyak Tuhan Itu gembala yang baik Ya Jadi kalau Lagi marah Lagi sedih itu Berdoa sama Tuhan Tuhan akan Kasih jalan Tuhan Kalau kamu lagi marah Tuhan akan Kasih hati yang tenang Kalau kamu lagi sedih Tuhan akan Kasih hati yang Senang Ya Kalau kamu lagi khawatir Tuhan akan Kasih kamu hati Damai Ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Karena kami Mempunyai Gembala yang Baik Kami mempunyai Engkau Ya Tuhan Sebagai Gembala kami Kebutuhan kami Setiap hari Menuntut kami Di setiap waktu Di saat Keadaan kami Apapun itu Ya Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami mohon Tuhan Tuhan Pimpin kami Selalu Di saat Di saat-saat ini Ya Tuhan Di saat Corona ini Kami bersyukur Tuhan Kami memimpin kami Hampir satu tahun Kiranya Tuhan Boleh pimpin kami Terus Agar kami Boleh kembali Berkumpul Beribadah Kepada Engkau Di gereja kami Tuhan Pimpin kami Satu persatu Beri kami Kesehatan Agar kami Boleh berkumpul Kembali Pimpin kami Tuhan Untuk seti Dan ibadah kami Bimpin kami Tuhan Untuk selalu Dapat Melakukan Firman Tuhan Menjadi Pelaku Firman Bimpin kami Tuhan Menjadi Domba Yang baik Mendengarkan Suaramu Mendengarkan Firman Tuhan Dan dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kami Berdolong Terima kasih Tuhan